Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di video saya yang lain Dan tentunya masih ditemani saya Nyups Raida Oke jadi untuk Vlog kali ini Saya itu Ingin sharing aja sih teman-teman Sharing tentang Gimana sih rasanya naik Yamaha R15 V3 ini Jadi kayak Apa sih itu Handlingnya seperti apa Motor ini irit atau enggak Kenceng atau enggak Terus Ya pokoknya dan lain-lain Semua ini Berdasarkan pengalaman saya Naik Yamaha R15 ini Jadi Selamat menikmati ya Dan saya harap sih Video ini bisa Membantu Kalian semua Yang terutama Bagi yang ingin ini ya Membeli motor ya Siapa tau Dengan melihat video saya Bisa jadi Kalian Membeli Motor ini Langsung saja ya Oke Pertama apa ya Oke Pertama dari Riding positionnya ya Teman-teman Kalau masalah Riding position sendiri Motor ini Sangat Nunduk Ya teman-teman Ini motor ini Ternunduk di Kelasnya Ternunduk di Kelasnya ya Itu Ternunduk di Kelas 150 cc Dia lebih Nunduk daripada CBR Lebih Nunduk daripada GSX juga Dan Bisa dibilang juga Dibanding motor 250 ya 250 cc Motor ini juga Lebih bungku loh Teman-teman Karena Kan katanya Kata orang-orang Yang terbungku di Kelas 250 cc Itu CBR ya CBR 250 RR ya Dan saya tuh Tidak pernah Nyobain CBR 250 RR Dan ketika Saya nyoba Motor itu Ya motor itu Tidak lebih Nunduk Terlebih Motor ini Motor ini Lebih nunduk ya Karena Seat height nya sih CBR 250 RR itu Dia seat height nya Lebih Pendek Sedangkan ini Seat height nya Lebih Tinggi Itulah Kenapa motor ini Nunduknya sangat Tapi Dibanding motor Moge sih Moge Maksud saya Ya Ya ini masih Lebih mending sih Teman-teman Itu Ya jadi Nunduk parah Dan itu Berkonsekuensi Bisa membuat kalian Pegel bagi kalian Yang tidak Terbiasa Ya jadi Saya pas Awal-awal Maka motor ini Itu kerasa banget Teman-teman Kerasa banget Itu di bagian pundak Terus punggung lah Sama ini Tangan Karena tangannya itu Nahan ya Nahan setangnya gini Karena posisinya yang Sangat nunduk gitu Dan punggungnya ya jelas Apa namanya Ya karena Terlalu lama nunduk Ya lama-lama pegel Dulu sih Karena saya Naiknya dulu Honda Beat Ya jadi Ya kerasa banget Nunduknya Gitu Dan dulu kan Dan ini kan motor Saya pakai Ya harian lah Ya teman-teman Jadi ya Kerasa aja gitu Nunduknya tuh Pakai harian Tambah bawa atas Buat Kampus ya Pegel lah pokoknya Cuma Cuma Lama-lama Terbiasa Ya nanti Nggak kerasa Nunduknya Alias Nggak kerasa Pegelnya gitu Jadi ya Bagi kalian yang Terbiasa Apa Naik motor Postur Postur Bungguk gitu Nah ini Nggak masalah Si teman-teman Jadi apa Kayak pegelnya Nggak terlalu terasa Tapi Kalau ini motor Dibuat misalnya Turing Atau kemana Yang Apa tuh namanya Lama lah Pokoknya kalian itu Di atas motor Itu Ya bakal pegel sih Pegelnya tuh Kerasa banget Kalau saya kan Makanya cuman ya harian gitu Jadi ya nggak kerasa Kerasa amat sih Ya nggak kerasa Malah pegelnya itu Tapi kalau dibuat Jalan sekitar Ya satu jaman 40 menitan Itu nantilah kerasa lah Apa Pegel lah Karena ini motor Nunduk parah Oke Posisi riding Sudah ya teman-teman Dan sekarang Saya Ingin membahas Oke Performa mesin lah Teman-teman Ya Untuk harian sih Performa mesinnya ini Sangat-sangat cukup Ya teman-teman Ya karena dia itu Mesinnya SOHC Jadi dia itu Putaran mesin Ya tarikan mesin Dari Di bawah ke menengah itu Terisi ya Terisi Sekali Jadi Cukuplah buat harian Ditambah motor ini Apa Ada VVA ya teman-teman Jadi Buat kalian yang suka Ngebut Motor ini cocok lah Buat kalian Jadi dia pas Apa Di putaran mesin Menengah ke atas Di sekitar Di sekitar 7000 RPM lah 7000 RPM Sampai Redline itu Nanti VVA nyala Nah Kalau VVA nyala itu Nanti dia motor nih Motor ini tambah narik Tambah narik Jadi dari bawah itu Sudah narik Pas VVA nyala itu Dia tambah narik Jadi Mantep lah Performanya ini Buat harian itu Cukup banget lah Teman-teman Cukup banget Dibanding Competitor ini motor Ya Superior lah Bisa saya bilang Karena ya itu tadi Sudah dilengkapi VVA ya Kalau CPR kan Setau saya Setau saya itu Dia Bagusnya Bawah ke menengah Atasnya ngempos Kalau gesek itu Saya kurang tau sih Kalau gesek Cuman kata orang-orang sih Dia Bawahnya agak Kurang gitu Cuman ya Gak tau juga sih Apa Apa sih Selera orang masing-masing ya Kalau saya sih Terus terang Suka Performa Yamaha R15 ini Buat harian cukup sekali Ditambah ya Ditambah dia sudah Assist And Slipper clutch Jadi Buat macet-macetan Jari kalian itu Gak capek Karena Koplingnya itu Ringan lah Ringan banget gitu Tapi sebenarnya sih Kopling Motor 150cc itu Sebenarnya kayaknya Gak terlalu terasa ya Teman-teman ya Cuman dia sudah Assisting stripper clutch Jadi Koplingnya itu Lebih Apa itu namanya Ringan Dan misalnya kalian Pengereman mendadak Itu Moternya itu Apa ya Bayang ngeremnya Gak terlalu Gimana yang jelasinnya Pokoknya Ada benefit lah Kalau kalian punya Assisting stripper clutch itu Kalian pengerem mendadak Dan kalian harus Apa ya Kayak Ngubah giginya cepat gitu kan ya Itu nanti motornya Kayak gak tersentak lah Ya Istilahnya gitu lah Jadi kayak Lebih aman lah Assisting stripper clutch Dan performa mesinnya Juga lebih Apa namanya Lebih Kuat Lebih kuat Atau lebih cepat Pokoknya itu Jadi pergantian gigi Lebih enak lah Kalau pakai assist Slipper clutch gitu Oh ya Oh bagi kalian bertanya-tanya Ini motor Irit atau enggak Gantung sih ya Teman-teman Irit atau enggak Itu Kan saya itu Makanya buat harian ya Saya pakai buat harian itu Dia tahan Dia dua minggu Tahan lah Biasa sih Saya Isinya Rp50.000 Itu pertama Max biasa ya Itu tuh Ya gak full sih Gak full Tapi ya Dah menuju full Itu kuat lah Dua minggu buat Buat saya pakai harian Begitu dia Dah BPL Langsung tarik lah Teman-teman Ini motor Joss lah Kalau Kalau Bensin sih Bisa dibilang Irit sih Bisa dibilang Irit Karena Menurut orang-orang Ini motor Per liternya tuh Kalau gak salah 40 km Jadi ya Irit sih Untuk motor Sport seperti ini ya Irit Irit Ya pokoknya Tahan dua minggu lah Kalau saya Pakai buat harian Tapi itu Saya pakai Untuk RPM Bawah ke Tengah ya Teman-teman Jadi saya pakai RPM bawah sih Jadi makanya Santai aja Kalau Pakainya Ugal-ugalan sih Ya kayaknya Ya iritnya Hilang ya Jadi agak Boros mungkin Cuman ya Untuk overall Ini motor irit Jadi enak lah Buat kalian pakai harian Oke Konsensi bensin sudah Terus Apalagi ya Oke Kalau Pengereman Pengereman sih Ya standar lah Teman-teman Standar lah Standar Pengereman Biasa Ya mungkin Gak sepakam Kaliper rem 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 Gitu Atau apa Cuman ya Cukup lah Terus Apalagi Mesin sudah Handling Oke Karena motor ini sudah Bersuspensi Eh Karena motor ini sudah Bersuspensi upside down Jadi ya jelas Handlingnya itu Sangat stabil Dan enak ya Teman-teman Jadi buat kalian Cornering-cornering Ini motornya Gak getar Nyaman lah Buat Handling Dan motor ini Sangat stabil Karena itu tadi Suspendnya sudah Upside down Cuman Kalau kalian Pakai Dibuat jalan sedikit Rusak Atau bergelombang Atau berjerawat Ini motor Ya bisa dibilang Gak terlalu enak lah Teman-teman Karena Getarannya itu Bakal kerasa banget Dan Karena motor ini Sudah nunduk parah Kalian sudah pegel Terus ditambah Ini getarnya Aduh minta mak Mampus lah pokoknya Kalau ada Ada apa namanya Ada ketemu getaran Ini motor Ya itu tambah Pokoknya Gak nyaman lah Kalau ketemu getaran Tapi kalau dibuat jalan Harus Itu Wah Manus lah Enak Nah gitu Untuk Handling Dan suspensi ya Terus apalagi ini Oke Kalau dibuat macet-macetan Ini gimana nih motor Oke ya Jadi karena motor ini Ya 150 Jadi ya Kalau masalah panas Atau enggaknya sih Gak kerasa ya teman-teman Cuman kan ini motor Ini bongsor sangat ya Bongsornya minta ampun Untuk kelas 150 cc Bisa dibilang ini motor Dimensinya itu udah Udah layaknya Motor 250 cc ya Teman-teman Ya bisa dibilang sih Kalau buat macet-macetan Ya Ya gak ada masalah sih Sebenernya Cuman ya Kalau buat kalian Ya nyungsut-nyungsut Kayak filtering gitu ya Itu Ya agak hati-hati lah Karena kan Ini motor Dimensinya kan besar ya Teman-teman Jadi ya Agak was-was aja Itu Gak was-was aja Ditambah ini kan Sand-nya agak mencuat tuh Jadi ya Parah sih Tambah lebar Gitu Gak lebar Tambah lebar Karena sand-nya Tapi ya gak masalah sih Operasi enak buat harian Kalau menurut saya Jadi gitu Oke Dimensi sudah Ya pokoknya itu aja sih Teman-teman Dan kalian pengen lihat Performanya kan Performa R15 ini Kalau ngebutnya gimana Oke saya buat pakai VVA-nya nyala ya Langsung Langsung tarik lah Pokoknya Mantap lah Pokoknya Kalau ban ngebut Ini motor juara lah Bisa saya bilang Walaupun kalau gak salah Kalau masalah Horsepower Atau ngebut-ngebutan Katanya sih gesek Lebih ngebut sih teman-teman Cuman ya Gak tau juga sih Saya belum pernah Terusnya belum pernah Ini sih Apa Nyobain gesek ya Katanya sih gesek Lebih ngebut Cuman kalau masalah Horsepower Ini lebih besar Ini horsepower Kalau gak salah Ini yang Versi 2019 ya V3 2019 Itu Kalau saya bayarkan Dia yang paling rendah Sekitar 16 Ya teman-teman Cuman karena Gesek itu dia Apa namanya Yang paling ringan ya Jadi mungkin Lebih ngacir Ini kan Motor ini paling berat Di kelasnya Oh iya Untuk berat ya teman-teman Di jalan tuh berat Atau enggak sih Kalau menurut saya ya Di jalan tuh Ya gak berat Kalau buat menggo-menggo gitu Enak Ringan lah Ringan ya Masih 150 cc Jadi gak begitu terasa ya Teman-teman Stangnya masih ringan juga Terus Tapi Tapi kalau dibuat Agak Apa maksudnya Stand still gini Kalian Angkut-angkut Geret-geret gitu Misalnya mau pindahin Di parkir Untuk apa Ya kerasa sih teman-teman Dia paling berat di kelasnya ya Paling berat di kelasnya sih Dia itu Sekitar Kalau beratnya itu Kalau gak salah 137 kg Kalau gesek Kan 131 Dia paling ringan ya Kalau seberi itu 135 lah Kalau gak salah Gitu Jadi dia paling berat di kelasnya Cuman Kalau udah di jalan sih Ya ringan-ringan aja Jadi ya santai lah Gitu Tapi karena motor ini Posturnya besar Jadi cocok lah Buat orang-orang yang Posturnya agak berisi Dan gede Gitu lah Orang-orang 170 ke atas itu Dia Napa lah pokoknya Napa Cuman kalau 160 mungkin Wah jinjit lah Itu saya saranin Gesek aja sih Gitu Jadi buat kalian yang Mungkin nyari Apa Mau beli motor ini Terus dipakai buat harian Ya monggo Silahkan Motor ini enak kok Buat harian Cuman Itu tadi Nunduk ya Riding positionnya itu Sangat reisi Jadi ya Nunduk ya Siap-siap aja Pegel-pegel gitu Tapi kalau kalian yang gak suka Pegel-pegel Saya saranin Ya jangan ambil motor inilah Kurang cocok buat kalian yang nyari kenyamanan Mungkin Tetangga sebelah ya Mungkin CBR itu lebih cocok buat kalian ya Karena dia Riding Posisi ridingnya itu yang paling Apa Nyantai lah Kalau gak salah CBR itu Kayaknya cukup lah kok CBR buat harian Ini tapi ini Kalau menurut saya lebih superior aja Cuman ya itu tadi minusnya Riding position sih Ya mungkin itu aja sih teman-teman untuk vlog kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe channel saya Like videonya Comment dan share Ya terima kasih Don't forget to ride safely And goodbye Dadah 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 Terima kasih.